Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Ladiantri Arfiani dalam program Kominfo Nistro. Mengawali informasi pertama pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arisetya dimungkapkan pihaknya akan menindak secara tegas dalam memberantas konten judi online yang beredar di masyarakat. Upaya tersebut didukung dengan pemutusan akses dan men-take-down sebanyak 886.719 konten judi online sejak bulan Juli tahun 2018 hingga tanggal 7 Agustus 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya memberantas konten judi online secara menyeluruh dengan cepat, tepat, dan sigat. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arisetya di dalam kompresi persia menyampaikan, upaya nyata yang telah dilakukan Kominfo adalah dengan melakukan pemutusan akses dan men-take-down beberapa aplikasi seperti Domino Island di Google Play Store maupun Apple Store. Percata, sejak bulan Juli tahun 2018 hingga 7 Agustus 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arisetya juga telah melakukan pemutusan akses dan men-take-down sebanyak 886.719 konten perjudian online. Dengan rata-rata hariannya sebanyak 1.500 hingga 2.000 situs termasuk aplikasi game judi online yang serupa dengan Domino Island. Sejak saya dilantik tanggal 17 Juli 2023 hingga 7 Agustus 2023, Kominfo telah memutus akses dan melakukan take-down terhadap 42.622 konten perjudian online. Lebih lanjut, Menko Kominfo Budi juga menegaskan, sebagai langkah konkret, Kominfo juga akan menggencarkan edukasi melalui program literasi digital, yang dilanjutkan dengan melakukan koordinasi secara komprehensif dengan berbagai pihak terkait, terutama lembaga hukum. Untuk menindaklanjuti perjudian online secara tegas, baik itu bagi pengembang, bandar, sponsor maupun yang mempromosikan. Oh iya, nanti kan kita lihat polanya, kan yang penting sekarang kita udah lakukan dulu nih, satu langkah. Berikutnya berarti kita lakukan edukasi, literasi ke developer-nya, ke para penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan langkah selanjutnya, ke pihak perbankan, untuk melakukan blockir, rekening-rekening. Jadi ini semua pekerjaan komprehensif, mas. Jadi kita kepung semuanya, mas. Termasuk juga soal yang tadi mas bilang, tindakan hukum untuk para pengembangnya, kan. Jadi itu akan kita lakukan, tapi kan kita harus lakukan koordinasi dulu dengan semua pihak terkait. Pemirsa Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansung menyampaikan, Pemerintah tengah mengupayakan penyediaan visa on arrival guna memberikan kemudahan layanan keimigrasian bagi jurnalis asing yang akan meliput kompensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN pada tanggal 5 hingga 7 September 2023 mendatang. Jelang peralatan kompensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN yang digelar pada tanggal 5 hingga 7 September 2023 di Jakarta Convention Center Jakarta Pusat, Pemerintah terus memaksimalkan berbagai persiapan yang dilakukan, salah satunya dalam menyediakan akses peliputan bagi para jurnalis dari dalam maupun luar negeri. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansung mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengupayakan dalam menyediakan fasilitas debas visa kunjungan atau menggunakan visa on arrival bagi jurnalis asing yang akan meliput KTT ke-43 ASEAN. Ya, jadi untuk visa, kami sudah berkoordinasi dengan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar teman-teman bisa mudah mendapatkan visa. Kita upayakan POE lah, visa on arrival. Seperti kemarin di Labuan Bajo juga kan seperti itu ya. Lebih lanjut, Usman juga menyampaikan terkait akses transportasi menuju venue KTT ke-43 ASEAN, pemerintah juga nantinya akan menyediakan kendaraan dalam bentuk shuttle untuk memudahkan para jurnalis yang akan hadir saat perhelatan KTT ke-43 ASEAN mendatang. Tetapi yang jelas, kami akan menyiapkan kendaraan shuttle ya dari tempat-tempat atau pintu-pintu masuk ke areal JCC. Ya itu sudah kita koordinasikan, kalau itu dengan Kementerian Perhubungan. Bahkan kita nanti akan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Bila perlu, ya nanti dari bandara pun teman-teman itu akan ada kendaraan yang mengantar langsung ke tempat pengambilan bed. Informasi lainnya pemirsa, hari ini tepat diperingati sebagai hari ulang tahun ASEAN ke-56 dengan tema Episentrum of God. Presiden Joko Widodo menyuruhkan persatuan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan global dan mengajak untuk menyelesaikan konflik Myanmar. Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan HUD ke-56 ASEAN tahun 2023 di Nusantara Hall Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta. Perayaan internasional ini bertujuan untuk memperingati berdirinya Organisasi Perhubungan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast ASEAN Nation. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa dalam perayaan hari ulang tahun ke-56 ASEAN ini, tekad yang ingin dibawa Indonesia sebagai pemegang mandat keketuaan adalah menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang stabil dan sejahtera. Hari ini, 56 tahun yang lalu, ASEAN dibentuk dengan tekad untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Dan hari ini, saya ingin kita meneguhkan kembali semangat dan tekad itu. Memang tantangan dan dinamika global saat ini sangat tidak mudah. Ekonomi global belum sepenuhnya pulih, rivalitas semakin tajam, tapi saya yakin kita semua percaya ASEAN mampu, asalkan ASEAN bersatu. Presiden menyatakan ASEAN merupakan contoh keberagaman yang menjadi harmoni. Masyarakat ASEAN dinilai saling melengkapi dan menguatkan perbedaan yang ada. Presiden mengajak negara-negara di ASEAN untuk membantu menyelesaikan konflik yang ada di Myanmar, di mana menurutnya penyelesaian konflik tersebut merupakan tantangan tersendiri. Memang, kita sadari situasi di Myanmar saat ini masih penuh tantangan. Upaya ASEAN membantu Myanmar terus dilakukan melalui 5-point consensus. Namun, kita juga harus menyadari situasi ini hanya dapat diselesaikan jika ada kemauan politik dari seluruh pihak di Myanmar. Sebagai informasi, tahun 2023 adalah kali kelima Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Sebelumnya, Indonesia pernah menjabat sebagai ketua ASEAN pada tahun 1976, 1996, 2003, dan 2011. Sebagai ketua ASEAN 2023, Indonesia berkomitmen mengkokokkan persatuan melalui KTT ke-43 ASEAN, yakni pada tanggal 5 hingga 7 September 2023 di Jakarta. Pemirsa Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyerukan pesan solidaritas dan persatuan negara-negara Asia Tenggara dalam sidang umum ke-44 ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Puan berpesan AIPA harus dapat menemukan titik temu komitmen bersama di tengah perbedaan antar negara AIPA. Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly AIPA 2023, Puan Maharani, memimpin sidang paripurna pertama AIPA ke-44 yang digelar di Jakarta. Sidang umum AIPA ke-44 merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA. Menyusul presidensi DPR sebagai ketua AIPA tahun 2023, momen ini juga bertepatan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN. Dalam sebutannya, Puan menekankan pentingnya peran Parlemen dalam memperkuat komitmen menghadapi berbagai krisis multidimensi, tantangan, dan permasalahan global dan regional. Stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera akan berkontribusi bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, AIPA akan terus melanjutkan, memperkuat, dan mempertajam komitmen yang diperlukan untuk menjaga dan memastikan kawasan Asia Tenggara yang kondusif, damai, stabil, dan sejahtera. AIPA ke-44 ini diikuti oleh 9 negara delegasi yang terdiri dari 605 orang. Myanmar tidak hadir dalam AIPA kali ini. Selain itu, ada juga 18 negara observer dan tamu dan 10 organisasi internasional. Sidang umum ke-44 AIPA mulai dilaksanakan sejak 7 hingga 9 Agustus yang dihadiri oleh Ketua Parlemen dari 9 parlemen dari seluruh negara-negara anggota AIPA kecuali Myanmar. Turut hadir juga Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dalam sidang ini juga akan dilakukan sidang komisi antara lain, Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial, Komisi Organisasi, Pertemuan Women Parliamentarians of AIPA atau WAIPA, dan Pertemuan Young Parliamentarians of AIPA. Dengan tema yang diusung DPR RI AIPA ke-44, yakni Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN. Puan pun berharap kerjasama antar parlemen-parlemen negara anggota ASEAN dapat membuka kesempatan dan membantu terwujudnya pertemuan AIPA yang produktif. Marilah kita bekerjasama menjaga Asia Tenggara yang kombusif untuk mewujudkan kehidupan masyarakatnya yang tentram, maju, dan sejahtera. ASEAN kuat karena bersatu, ASEAN bersatu karena kuat. One ASEAN, one ASEAN family, together, we are one. Pemirsa Usai Jedha, Kominfo Newsroom, akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.